Sejak menjadi Panglima TNI, Tono sudah tiga kali mengajukan pengunduran diri ke Presiden Megawati Yang pertama terjadi pada akhir 2003 Alasan Enri Artono ingin mundur karena memberi kesempatan regenerasi di tubuh TNI Maklum, saat itu Enri Artono seharusnya sudah pensiun pada tahun 2002 Namun, ia mendapat perpanjangan dinas mulai 1 Mei 2002 hingga 30 April 2007 Versi lain mengatakan pengunduran diri Enri Artono ini disebabkan adanya permintaan dari Taufik Kimas Agar Tono lebih mendukung Mega pada Pilpres 2004 Tono menolak karena ia dengan tegas menekankan netralitas TNI Permintaan mundur Enri Artono ini tidak dikabulkan Megawati Megawati meminta Tono ikut mengawal pelaksanaan pemilu 2004